Hai Hei bangun eh hei hei spearfishing eh itu brother kasih dia males banget saya paksa bangun dia pagi mesti gantung kelambu di sejauh setia tujuh manda janjian Oke semuanya prepare dulu kita berangkat kita mau check setting kamera dulu supaya ada klip di bawah laut Oke semuanya kita sudah di lokasi Om Om semua jadi daerah Bode Manceng ini itu salah satu pelabuhan di daerah kami pelabuhan kelapa sawit kalian-kalian pernah yang berkunjung ke Sulawesi Barat di daerah tempatnya di Kecamatan Sarudu salah satu milik berusaha swasta di daerah kami mobil di Piawut mulutangki biasanya keluar masuk di daerah ini untuk nganter minyak entah lah minyaknya itu di bagaimana di sini juga ada tempat tumpang kernel apa kernel Cangkang-cangkang sabit saya belum pernah ya baru-baru kali ini bikin video Oke kemari insyaallah merupakan seru guys Oke kita mau izin dulu sama security nya merupakan diizinkan kita bisa diizinkan sama security nya ya biarlah mesti dilarang sebetulnya sampai pimpinan aduh but it's okay guys bukan problem yang besar jangan dipaksakan ya mungkin ada hikmahnya kita juga dilarang ke situ dan tidak akan pernah tahu kita coba sebut yang lain karena disini ada pertigaan kalau ke kanan tadi itu ada pelabuhan kalau ke kiri ada pelabuhan juga tapi disini tempat numpah kelapa hasil bumi begitu ada kampung kecil sih disini ada cukup banyak penduduk jadi sebelum kita turun kita mau sarapan dulu ambil makanan dulu kita makan dulu kok mau lapar jangan turun tidak makan teler jadi rencananya teman-teman kita mau berenang mulai dari permukaan ini disini sekitar sini nih kemudian nantinya kita mau telusuri sampai di bawah dermaga di bawah dermaga kita nyeberang kesana lah karena kita mau carikannya kan bukan di daerah bagian bawah dermaga agak kesana-sana sedikit lah karena security nya melarang jadi kita lewatin saja tetap hati-hati ya karena kapalnya bunyi sih oke kita sarapan dulu oke om kita makan nasi kuning nasi kuning oke sebelum kita makan mari kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim apa? karena banyak yang percaya lain-lain jadi guys sebetulnya Frida yang bikin spear phishing itu dia punya filosofi yang gimana ya? yang kalian harus tau kalau kita free diving kita spear phishing itu kan mau cantik seperti apapun di bawah laut kan tetap juga kita harus naik ke permukaan begitulah hebat kehidupan secinta-cinta kita dengan dunia ini ingat bahwa dunia ini cuma sementara kita gak bisa tinggal disini selamanya tetap kita akan menghadapi lahir jadi persiapan diri kalian jadikan setiap kegiatan kalian itu bermakna ada nilai ibadahnya jadi niatkan karena Allah SWT jangan lupakan itu termasuk spear phishing dan freediving karena kalau kita gak niatkan bismillahirrahmanirrahim ya nilainya kosong hanya capek saja gak ada nilai ibadahnya oke lanjut makan dulu masya Allah masya Allah betul-betul enak setiap dulu ya apaan lagi? apa? eh kesian mau ada kesana selamat menikmati saya akan berikan voam selamat menikmati 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 selamat menikmati